Saudara kapal pengangkut logistik pemilu di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat mati mesin dan kemasukan air. Akibatnya, beberapa kotak suara yang berisi surat suara pemilu rusak. Kapal pengangkut 50 kotak suara, 40 bilik suara, dan 1 dus berkas C hasil pemilu dari desa Saliguma menuju Saibi, Samukop, Kecamatan Siberutengah, Kepulauan Mentawai, mengalami mati mesin dan kebocoran pada Kamis malam. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini, namun beberapa kotak suara yang berisi surat suara dari 10 TPS rusak. Saat ini KPU Sumatera Barat masih menginvestigasi dan mendata terhadap surat suara yang rusak. Pihaknya memastikan kejadian ini tak akan mengganggu proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Armada tersebut mengangkut logistik pemilu dari 10 TPS yang berada di wilayah kerja PPS Desa Saliguma. Tentu memuat 50 kotak suara, namun hal ini tidak mengganggu proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Kita sudah memberikan instruksi kalau dokumen-dokumen hasil pemilu di 10 TPS tersebut agar dijaga betul, dievakuasi dengan baik. Terima kasih telah menonton!